Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan video Kak Adi di pertemuan ini tema kita tentang hidup rukun di tempat bermain dengan jum tema bermain bersama teman untuk itu kita akan menggambar anak bermain layang-layang bagi anda yang sedang menonton video ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengklik video ini silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika Kak Adi upload video terbaru bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya semoga anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya selamat menonton semoga terhibur silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya kita akan mulai menggambar orangnya dulu seperti biasa kita mulai dengan sebuah lingkaran bagi anak-anak yang terbiasa dengan pensil ya silahkan pakai pensil tentunya siapkan juga penghapusnya ya bagi yang terbiasa langsung dengan crayon seperti Kak Adi silahkan pakai crayonnya kita lanjutkan untuk bagian badannya ini agak miring sedikit ke sini ini miring lagi hampir membentuk seperti sebuah segitiga ya lalu ini kita sambung ini langsung miring lagi ke kiri seperti ini ini miring juga ke sebelah kiri lalu kita sambung untuk kakinya kemudian yang disini kita tarik garis miring ke kanan setengah saja setengah panjang dari kakinya ini ya lalu turun satu lagi garisnya turun lagi nah seperti ini langsung kita buatkan untuk melapak kakinya yang disini sama ini miring ini turun ini miring ke sini ya langsung kita sambung kemudian untuk tangannya dari sini kita tarik garis garis kita beluk ke atas bulat tangan satu lagi tinggal ke sini ini ke sini bulat kemudian disini kita buatkan palingannya lalu ini rambutnya ke arah depan sini ini ke sini kita lanjutkan mungkin rambutnya ada yang seperti ini tambahannya untuk hidungnya nanti kita tambahkan lurus dengan telinganya disini seperti ini saja sudah selesai satu orangnya ya kemudian disini keadaan akan buatkan tanahnya kemudian kita tambahkan temannya ya teman bermainnya disini ya lingkaran lagi langsung kita ke badannya ke bawah ke sini sama seperti tadi kemudian untuk kakinya hampir sama nah ini berhenti cukup sampai disini saja kemudian ini kita garis lagi kemudian yang disini lurus belong ini tinggal garis sedikit mengikuti saja nah selanjutnya untuk tangannya dari sini tinggal ke atas sini langsung ke atas kesini yang dari sini juga kesini langsung ke atas kesini lalu jari dengan satu lagi ini tinggal kesini saja mengenai bajunya mau lengan panjang atau lengan pendek silahkan saja disini kak di akan buat lengan pendek saja kak di potong disini ini dipotong disini sama untuk yang disini kak di potong nah kita lanjutkan ya anak-anak ini sedang bermain layang-layang di atas sini kita buat saja sebuah kotak seperti ini ya lalu kita tarik benangnya ke arah tangannya kesini ya ini boleh benangnya kesini nah yang ini mungkin layang-layangnya lebih tinggi ya kita tarik kelihatan hanya benangnya saja layang-layangnya tidak kelihatan kemudian mungkin di sebelah sana banyak juga anak-anak yang sedang bermain layang-layang orangnya tidak kelihatan tapi layang-layangnya yang kelihatan kita buat kotak lagi seperti ini lalu mungkin ini ada ekornya lalu disini kita tarik benang nah selesai silahkan dilengkapi mungkin disini kita tambahkan mungkin ada ya semak-semak atau yang lainnya silahkan disini mau ada semak-semak lagi atau rumput-rumput seperti ini juga boleh ya bebas saja tidak harus sama ya Kak Adi rasa cukup ini saja gambarnya untuk hari ini mari kita beri warna mari kita warnin bagian langitnya dulu ya disini nanti Kak Adi ambil suasana sore hari Kak Adi sudah persiapkan warna seperti yang tampak di layarnya silahkan anak-anak persiapkan warnanya mari kita warnain bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berikutnya kita akan mengwarnai bagian tanahnya mungkin nanti juga sebagian bajunya bagi yang suka warna hijau namun sebelum kita memberi warna tanahnya tadi ada yang kelupaan disini akan dibuatkan tempat untuk menggulung benangnya kita buat saja sebuah lingkaran oval seperti ini lalu tarik garis kebawah sambung lombong lagi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk warna rumputnya bebas saja silahkan anak-anak pilih warna sendiri selamat menikmati bagian gambar yang belum kita beri warna warnanya bebas saja silahkan anak-anak memilih warna yang anak-anak sukai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segera saja anak-anak siapkan warna hitamnya atau bagi yang punya pensil kaca seperti ini silahkan disiapkan kita warnain bagian rambutnya dilanjutkan nanti menepalkan garis tepi dari setiap obyek gambarnya selamat menikmati 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 selamat menikmati